Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggaran ya guys ya Nah jadi para kesempatan video kali ini seperti requestan dari kalian temen-temen Nah itu kita bakal ngebahas kembali tentang aplikasi Game Booster ROG Pond anjay Yang bisa kalian install di semua jenis handphone android Jadi buat kalian yang sekiranya di video gue sebelumnya nih Nah di video ini kan gue sudah bahas namun banyak banget keluhan yang gue dengar Dari kalian itu katanya si aplikasinya itu gak bisa dipasang di handphone kalian By the way, jadi untuk Game Booster ROG ini sudah di custom lagi ya temen-temen ya Dan kemungkinan besar 90% ini bisa kalian gunakan di semua jenis handphone android Jadi buat temen-temen yang sekiranya handphone nya handphone Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung dan yang lainnya tuh Kemungkinan besar Game Booster ini sudah bisa kalian gunakan Dan pastinya untuk settingan-settingan itu masih bisa kalian gunakan dengan normal ya temen-temen ya Jadi buat kalian yang sekiranya masih kebingungan handphone kalian nge-lag ataupun patah-patah Jadi sesuaikan aja dengan spek yang handphone kalian yang kalian miliki Dan kalian silahkan aja gunakan Game Booster ini sebagai alat bantu untuk memperlancar Performa gaming yang kalian main kan By the way, untuk link download dari aplikasi Game Booster ROG pun ini sudah gue sediakan di kolom deskripsi Jadi link downloadnya langsung aja kalian install ataupun lah kalian download dulu ya temen-temen ya Untuk aplikasi Game Booster ROG nya Dan untuk passwordnya kalian silahkan aja simak video ini dari awal sampai akhir Karena untuk passwordnya ini sudah gue akan tampilkan temen-temen ya di beberapa frame di video ini Dan sebagai catatan untuk aplikasi Game Booster ROG ini sangat aman buat kalian gunakan Karena untuk Game Booster ini tuh gak ada virus sama sekali Dan juga terhadap game yang kalian mainkan itu 100% aman temen-temen Jadi kalian gak usah khawatir lagi terhadap akun game kalian itu akan terbenet atau gimana Lalu tersasmen atau enggak Ini Game Booster aman banget buat kalian gunakan Karena gue juga adalah salah satu pencinta dari handphone kentang temen-temen ya Yaudah pastikan kalian simak video ini dari awal sampai akhir Biar kalian tahu mengenai aplikasi Game Booster, fitur-fiturnya Dan juga cara pasang berikut dengan passwordnya ya guys ya Oke sebelum masuk ke video tutorialnya pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Jangan lupa juga pastikan kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys ya Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya guys Oke jadi langkah yang pertama disini akan gue berikan terlebih dahulu tutorial untuk cara pasang dari aplikasi Game Boosternya nih guys ya By the way untuk aplikasi managernya itu gue sarankan kalian menggunakan aplikasi Z-Archiver Dan untuk aplikasi Z-Archiver ini buat teman-teman yang belum tahu silahkan aja kalian bisa install ataupun download melalui playstore Nah disini apabila kalian sudah masuk ke aplikasi Z-Archivernya disini kalian langsung aja cari folder ataupun file yang sudah kalian download melalui link di kolom deskripsi Disini sebagai contoh karena gue menyimpannya itu tata letaknya ada di folder download kalian langsung aja tab buka folder download ini Lalu kalian tinggal temukan aja ini ada folder Game Booster ROG dengan format zip Jadi disini langkah yang berikutnya kalian tinggal ekstrak aja terlebih dahulu dari folder Game Booster ROG folder zipnya ini Cara ekstraknya kalian tab aja lalu kalian tinggal tab ekstrak disini Maka langkah yang berikutnya kalian tinggal masukkan passwordnya aja untuk mengekstrak aplikasi ROG phonenya ini guys Langkah yang berikutnya kalian tinggal tab saja oke dan tunggu proses ekstraknya hingga selesai Maka kalian akan menemukan aplikasi dari Game Booster ROG.apk nya Nah jadi untuk aplikasi ini apabila sudah muncul di folder kalian gitu ya Disini kalian tinggal install aja ataupun pasang di handphone kalian Cara pasangnya kalian tinggal tab aja untuk filenya lalu kalian tinggal tab install Dan tunggu proses penginstalan ataupun pemasangan dari aplikasi Game Booster ini selesai hingga terpasang di handphone kalian guys Oke langkah yang selanjutnya kalian langsung aja buka aplikasi Game ROG nya ya teman-teman ya Game Booster ROG Phone 2 nya guys Langsung aja kalian buka dan maka nanti ada keterangan tampilan seperti ini Nah kurang lebih untuk tampilan dari aplikasi Game Booster ROG ini hampir sama seperti video gue yang sebelumnya Namun untuk perbaikan ataupun penggunaan dari aplikasi Game Booster ROG ini sudah diperbaiki ya teman-teman ya Agar bisa kalian gunakan ataupun kalian pasang di semua jenis handphone Android Jadi settingannya kurang lebih sama Nah disini ada keterangan Xiaomi Redmi Note 8 gitu ya Itu adalah device yang gue gunakan dan disini dibawahnya itu adalah ada suhu ya Yang dimana untuk suhu handphone gue saat ini adalah kurang lebih 37 derajat Celcius Dan untuk kolom yang 26% itu adalah sisa dari internal ataupun RAM handphone gue Disini langkah yang pertama kalian tinggal tambahkan terlebih dahulu game yang kalian mainkan Agar performa game yang kalian mainkan itu jauh lebih cepet guys Jadi caranya disini langsung aja tap pilih game icon plus ini Lalu kalian tinggal cari aja game yang kalian ingin tambahkan Misalkan Free Fire dan juga PES Mobile 2021 Jika sudah kalian tinggal back aja Maka langkah yang berikutnya agar si game ini tetap berjalan normal Dan juga untuk FPS kalian itu tetap stabil Kalian setting kembali untuk aplikasi game poster ROG nya dulu guys Cara settingnya langsung aja kalian tap di bagian tulisan pengaturan Kalian tap Lalu disini ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan Untuk mempercepat performa gaming kalian terhadap game poster ini Caranya disini untuk fitur yang pertama percepat game pastikan kalian aktifkan Lalu untuk fitur yang kedua mode anti foreclose kalian aktifkan Jadi mode anti foreclose ini sangat cocok banget menurut gue Buat kalian yang sekiranya handphone kentang RAM 1 ataupun RAM 2GB Sering mengalami berhenti sendiri Ataupun game kalian itu keluar sendiri Kalian tinggal aktifkan saja di fitur mode anti foreclose nya ini guys ya Lalu untuk keterangan di fitur yang ketiga Tingkatkan kecepatan CPU dan GPU ini cocok banget nih Kalian tinggal aktifkan Biar performa gaming kalian stabil Untuk suhu handphone kalian juga gak terlalu panas Jadi kalian tinggal aktifkan saja Dan buat kalian sebagai catatan di bagian fitur mode 60 fps ini Buat kalian yang sekiranya handphonenya mengalami patah-patah Menggunakan fitur ini Gue sarankan kalian lebih baik di non aktifkan saja Walaupun untuk mode 60 fps ini sangat membantu sekali Terhadap game yang kalian mainkan itu jauh lebih smooth Dan juga jauh lebih stabil Namun faktanya terkadang sering mengalami foreclose ya Di kisaran 30 menit setelah kalian bermain game tersebut Dan untuk fitur hentikan aplikasi yang berjalan di background ini cocok banget ya temen-temen ya Biar performa game yang kalian mainkan juga tetap ngebut banget Biar si aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang itu di blok sementara guys Jadi gak ada tuh notif-notif yang muncul pada saat kalian in game Dan juga untuk aplikasi ataupun file cache ya Setiap aplikasi yang berjalan di latar belakang itu kan pasti meninggalkan yang namanya file cache Ataupun file sampah Jadi cocok banget buat kalian aktifkan di bagian fitur hentikan aplikasi yang berjalan di background ini Dan pastikan juga apabila kalian sudah mengaktifkan hentikan aplikasi yang berjalan di background Pastikan untuk boss system androidnya kalian aktifkan juga Nah jika untuk fitur ini sudah kalian aktifkan semua Maka kalian tinggal buka game yang kalian mainkan Cara untuk bukanya kalian tinggal tap saja di bagian tulisan game ini Dan disini kalian tinggal pilih aja game yang kalian mainkan Jadi kalian buka gamenya melalui aplikasi game booster ROG ini Tenang aja guys 100% untuk akun game yang kalian menggunakan itu aman banget guys ya Gak akan ke-banet Disini sebagai contoh misalkan game prefire Langsung aja kalian tap gamenya Dan tunggu untuk loading ini selesai hingga kalian diderek ke game yang kalian mainkan nanti Oke jadi untuk video kali ini mengenai pembahasan aplikasi game booster ROG Untuk semua handphone mungkin kurang lebih videonya seperti ini Pastikan kalian simak videonya dari awal sampai akhir ya guys ya Biar kalian tahu dan paham mengenai fitur-fiturnya Dan juga cara penggunaan dari aplikasi game boosternya Dan pastinya mengenai cara pasang dan juga passwordnya sudah kalian ketahui ya guys ya Yaudah untuk video berikutnya seperti biasa silahkan aja kalian request video apalagi yang harus gue buat di konten selanjutnya Dan buat temen-temen juga jangan lupa untuk selalu support channel ini guys ya Pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya guys Biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys ya Oke nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya Gue Raka Anggara pamit undur diri Bye bye Sub indo by broth3rmax